Halo kembali lagi bersama Dapur Momai jangan lupa subscribe, like, komen kali ini kita masak mie goreng kangkung dua bahan ini kita olah menjadi enak ya nyalakan kompor, rebus air sampai mendidih setelah mendidih, masukkan mie saya pakai mie cap burung darah ya terserah sesuai selera masing-masing mie nya setengah matang saja kemudian kita aduk kemudian setelah setengah matang kita matikan kompor lalu kita tiriskan kemudian kangkung kita potong-potong sesuai selera terus kemudian kita sisihkan selamat menikmati 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 terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen semoga bermanfaat dan selamat mencoba